Apa kabar semua, semoga baik dan sehat selalu Di video kali ini kita akan coba membahas tentang perbedaan anggur Isabella Dan varian Jupiter Sebab banyak sekali di kasus online banyak yang tertipu ya Beli anggur import atau Jupiter yang datang varian anggur lokal Isabella atau Redmaster Sebenarnya banyak sekali juga ya yang selalu-selalu terpercaya Makanya sebelum membeli bibit telusuri dulu yang menjual siapa Dan rekodnya seperti apa agar tidak salah membeli bibit online ya Oke sebelum kita lanjut Sebelumnya minta tolong dukungannya Tekan tombol subscribe, like, komen Sedikit bantuan dari Anda Sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini Di sini kita bedakan dari daunnya dulu ya Kalau daun Isabella Itu kita pegang saja berasa Rasar Rasar ya Terus untuk bagian belakangnya Bisa Anda lihat Bagian belakangnya sendiri memiliki bulu-bulu halus ya Memiliki bulu halus Untuk bentuk daun memang agak mirip ya Tapi nanti kita coba bandingkan di belakangnya Nah yang paling beda kalau menurut saya itu di bagian tunas Bagian tunas terlihat sekali Sekarang kita coba potes Kita bandingkan dengan varian bibit Nah ini dia varian anggur Jupiter ya Nah ini Isabella ya Bulunya terlihat Halus Kecil-kecil di belakang daun Dan di bagian Pohonnya Bulu-bulu halus Sekarang kita coba bandingkan Dengan varian Jupiter Nah ini dia varian Anggur Jupiter ya Untuk varian anggur Jupiter sendiri Bentuk daunnya seperti ini Mulus kalau dipegang lebih halus Terus untuk Bagian belakang daunnya Beda banget ya Kalau untuk bagian daunnya Tidak ada Bulu-bulu Halusnya Begitu pula di bagian Batang anggurnya Tidak ada Bulu-bulu halus Bagi anda yang masih bingung Coba kita bandingkan Di sebelahnya Nah Kalau untuk ini Ini yang kita potes tadi ya Varian Isabella Bisa kita bandingkan Di bagian ujungnya Nah Dari warna sendiri Jelas Jauh berbeda ya Kalau bisa anda lihat Kalau untuk varian Isabella Itu di ujung warnanya Lebih Berwarna kekuning-kuningan Beda dengan Varian Jupiter Yang agak sedikit Coklat dan mengkilat Gila ya perbedaannya ya Dari bentuk daunnya Bentuk daunnya Mungkin anda bisa lihat Bagian ujung-ujungnya Kalau untuk varian Jupiter Itu lebih bergigi Sedangkan Isabella Tidak ya Dan tentunya Kalau untuk Membedakan Yang paling mudah Itu memang Di bagian belakangnya Oke Kalau untuk bagian belakangnya Terusnya jelas ya Di sini ya Terdapat Bulu-bulu Sedangkan untuk Jupiter Walaupun masih muda Tetap tidak ada bulunya Halus ya Tidak ada bulu-bulu halusnya Sekedar untuk perawatan rutin saya Untuk seminggu sekali Saya menggunakan penyemprotan PSP Fotositetik Fotositetik Bakteria ya Ini kurang lebih Ukuran sekitar 190 ml Hampir 200 lah Saya menggunakan Takaran Setengah tutup botol saja Dikit saja ya Nah untuk PSP sendiri Bagusnya penyemprotan Di bawah jam 9 Nah kebetulan Sekarang jam 7 Kita cocok dulu Sebelum kita semprot Nah untuk perawatannya Di bagian daunnya Saya cukup Saya semprot dengan PSP Kalau manfaatnya PSP Membantu fotosintesis Kalau efek sendiri Untuk daunnya Daun sendiri Lebih berwarna Hijau ya Lebih tebal Lebih terlihat Sehat dan cukur Dan ini Jenis Gospi kalau tidak salah Oke cukup sekian Video dari saya Bila ingin ada yang ditanyakan Boleh isi kolom komentar di bawah ya Di sini kita saling berbagi Tidak ada niat untuk menggurui Selalu rawat dan jaga Anggur kalian Mari kita hijaukan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya